Pemirsa saat ini, 11 kantor pertanahan di Jawa Barat sudah bisa memberikan layanan elektronik Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono pun menyatakan, ditargetkan Juli 2024 seluruh kantor pertanahan di Jawa Barat sudah bisa memberikan layanan elektronik agar database pertanahan lebih aman dan terhindar dari konflik. Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono, meluncurkan implementasi 11 kantor pertanahan yang sudah bisa memberikan layanan elektronik di Jawa Barat pada Minggu 9 Juni 2024 malam di Gedung Sate Kota Bandung. Kesebelas badan pertanahan tersebut yaitu yang berlokasi di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Banjar, Kota Bogor, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bekasi. Agus Harimurti pun menegaskan pelayanan secara digital tersebut digencarkan untuk menghindari pemalsuan ataupun duplikasi sertifikat tanah. Dengan pelayanan elektronik database, pertanahan bisa lebih aman dan terhindar dari konflik. Karenanya ditargetkan pada Juli 2024 seluruh kantor pertanahan di Jawa Barat sudah bisa memberikan layanan elektronik. Dan tentunya kita harus semakin responsif melayani masyarakat dalam berbagai urusan administrasi pertanahan. Dan saatnya kita sudah melakukan alih media, sudah melakukan transformasi digital sehingga dokumen-dokumen termasuk sertifikat tanah itu menjadi semakin aman. Karena sudah masuk ke dalam database sehingga tidak perlu khawatir kalau terjadi misalnya bencana alam termasuk kehilangan. Dan yang sering terjadi adalah duplikasi penggandaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sementara itu PJ Gubernur Jawa Barat, B.I. Mahmudin meminta seluruh masyarakat Jawa Barat agar mengintegrasikan sertifikat tanah mereka ke sistem elektronik agar lebih aman. Jika tidak punya bisa dimigrasikan, silakan mengintegrasikan dan menjauhkan ke dalam kantor PNC untuk menerima proses migrasi. Jadi jangan berhenti. Saat ini dari 192 sertifikat aset pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sudah diajukan, baru ada 28 yang terintegrasi ke sistem elektronik, salah satunya gedung sate kota Bandung. Budi Hartati, Bandung TV